Hiling kita, hiling. Nah biasanya hiling atau berwisata itu harus di lokasi wisata ya. Tapi aturan ini tidak berlaku di kota Surabaya. Kita bisa hiling atau berwisata di pelabuhan. Loh kok bisa? Bisa dong bertabel Surabaya North Key bahkan kawasan ini beberapa saat terakhir itu viral menjadi kawasan barburu sunset. Hmm anak senja. Surabaya North Key berada di lantai 3 pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Masuk di kawasan ini cukup membayar tiket 10 ribu rupiah dan akan mendapatkan kocer makan 4 ribu rupiah. Selain itu pemandangan pelabuhan beserta kapal-kapal yang sedang bomkar muat bisa memanjakan mata kita. Suasara ini pun bisa dinikmati sambil duduk-duduk hingga selfie. Angin sepoi-sepoi menambah kesejukan. Dalam rangka gabut, menghabiskan waktu weekend, jalan-jalan ke sini. Selebihnya kawasan ini juga bisa menjadi wisata keluarga dan edukasi, khususnya untuk anak-anak. Pengen mengenalkan dia macam-macam transportasi aja sih. Beberapa bulan terakhir, kawasan ini semakin ramai saat sore. Wah, menjadi anak-anak senja nih ceritanya. Sambil menunggu senja, beragam kuliner olahan usaha rumahan juga disajikan di sini. Mulai jajanan tradisional hingga internasional. Dan saatnya menikmati kulinernya di teras tepi laut. Tanjung perak, tepi laut, wah lihat subhanallah indahnya. Benar-benar jadi anak senja nih. Mata benar-benar dimanjakan. Ini lidah kita juga dimanjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba pempeknya ya. Menikmati banget. Menu yang saya nikmati ini berkisar 100 ribuan. Banyak sebenarnya bisa dinikmati untuk dua orang lah sedangnya. Jadi super worth it lah. Luar biasa bisa menikmati di sini. Semua indah rasanya benar-benar menikmati. Coba yuk di Surabaya North Key. Widah Subianto, Heribu Sudarmanto, Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!